Karangan Bunga ini dikirimkan oleh perkumpulan wargo Agang Kartasurya, DMA UIN, Raden Masaid, ICS, Forum Peduli Buruh Kabupaten Sukoharjo, Sedulur Sukoharjo Makmur, dan Forum Ambulan Sukoharjo Bersatu. Selain mengirimkan karangan bunga, berbagai elemen masyarakat tersebut juga mendatangi pospam Tugu Kartasura dengan membawa gunungan tahu dan sayur mayur serta nasi tumpeng. Elemen masyarakat yang diwakili wahyu dari Sedulur Sukoharjo Makmur mengatakan karangan bunga, gunungan tahu dan sayur mayur serta nasi tumpeng tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada polri dan stakeholder terkait yang telah bertugas mengamankan Hari Raya Idovitri 1444 Hijriah. Sehingga perayaan Hari Raya Idovitri maupun arus mudik dan arus balik lebaran serta kamtip mas secara umum di Sukoharjo berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Maturnuun, ini Pak Karno dari teman-teman Forum Podoliburuh, terus Mas Wahyu, sama nama kita dari Sedulur Sukoharjo Makmur, Pak Marjuki dari Pak Wartos, kemudian mungkin ada teman-teman dari elemen masyarakat lainnya. Ini surprise buat kami, para petugas pospam di poskarto suro ini ada kami, Polri, TNI, ada Dishub, ada Dinas Kesehatan, ada Linmas dan sebagainya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatiannya di hari terakhir kita pospam lebaran ini mendapatkan kunjungan sekaligus ada kiriman apa ini? Gunungan-gunungan ya, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya, tentunya tanpa ada dukungan dari warga masyarakat sekalian, kami petugas tidak dapat melaksanakan tugas dalam rangka pengamanan operasi ketupat yang berjalan 14 hari ini untuk memperlancar baik arus lalu lintas selama arus mudik maupun arus balik maupun menjaga keamanan kamtip mas secara umum. Sementara itu, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugro Setiawan menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kepada elemen masyarakat yang telah mendukung Polres Sukoharjo dalam operasi ketupat candi 2023. Atas ganai upaya, sehingga arus mudik, baik arus mudik maupun terus balik besar lancar dengan adanya upam operasi ketupat candi 2023. Dan khusus, Pak Pak, petugas yang ada berhenti ke atas dukungan, terima kasih sekali apa yang sebat penyaringan, karena titik ini adalah titik pertemuan dari 3 kota besar, Surajah, Separatkan, Surabaya. Penyakit yang tidak mudah, muka meyakin, telah penyakit menjadi barokan. Lebaran, mengundaranan, tapi saya yakin, dijuali Gunung Ganjaran. Selamat jalan, terima kasih, terima kasih untuk semua yang sudah dikasihkan di sini. Tentunya akan menjadi sebuah perlindungan bagi kita, dan biarlah perlindungan yang berada untuk baik-baik ke atas dukungan kita. Sekali lagi, terima kasih Polri, terima kasih TNI, terima kasih Pelawan, terima kasih semuanya. Tim Humas Poris Barjo, Polda, Jawa Tengah, melaporkan untuk Pori TV.